Intro Kini ya 2012 itu tumbuh dengan sangat baik ya Misalnya aset tumbuhnya itu 72% ya Mulai dari 5,2 triliun menjadi 9 triliun di 2012 Kemudian financing tumbuhnya itu sangat spektakuler 132% ya Dari 3,3 triliun di 2011 menjadi 7,6 Ataupun 7 hampir 7,7 triliun di 2012 Kemudian pertumbuhan deposit total adalah 69% dibandingkan tahun lalu Dari 4,1 triliun menjadi hampir 7 triliun Sedangkan profit before tax tumbuhnya 88% Dari 73 miliar di tahun 2011 menjadi 138 miliar di 2012 Seperti yang diketahui bahwa dalam menjalankan usahanya Syariah Banking CMB Niaga ini menggunakan dua cara, dua approach ya Satu adalah melalui penjualan produk-produk dari KCS ya Kita sekarang mempunyai 29 KCS di seluruh Indonesia Dan satu lagi adalah mengimplementasikan yang namanya office channeling ya Atau nama kerennya adalah jual banking leverage model Intinya adalah dari office channeling ini adalah Semua cabang-cabang konvensional itu bisa menjual produk syariah Nah strategi kami di 2012 Antara lain adalah kita sangat baik dalam mengantisipasi adanya peraturan baru dari Bank Indonesia Sehingga kita bisa memanfaatkan terutama dalam pengaturan LTV Yang di tahun 2012 itu kita diberikan semacam premium Walaupun kemudian di 2013 Apa namanya pengaturan ini kemudian diregulat kembali oleh Bank Indonesia Ya itu satu hal Dan yang kedua adalah keberhasilan kami dalam menggenjot pembiayaan dari sisi office channeling Ya kita juga memberikan target kepada semua direktorat Untuk selalu berkontribusi dalam pembiayaan syariah di setiap bisnisnya Kami di tahun 2013 juga tetap optimis ya Walaupun mungkin untuk beberapa produk kami harus realistis bahwa tidak bisa pertumbuhannya itu sebesar tahun 2012 ya Misalnya dari sisi consumer Tapi tetap sepertinya juga di konvensional Maka porsi commercial banking dalam hal ini SMA Itu akan mempunyai satu produk atau satu prospek yang sangat cerah Selain juga dari corporate Sedangkan dari consumer kami sangat mengharapkan adanya kontribusi yang besar dari sisi fundingnya Nah funding ini juga kita bisa peroleh baik dari 29 KCS yang kita sudah miliki sekarang Ataupun mungkin lebih dari 500 cabang konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia Kalau industri syariah itu tidak terlepas dari pertumbuhan industri perbankan secara umum Dan industri perbankan secara umum baik syariah maupun konvensional Itu juga sangat berhubungan dengan pertumbuhan bisnis yang ada di NKRI Nah pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan ekonomi ya di Republik Indonesia ini juga tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan makro yang ada Kemudian juga potensi-potensi bisnis yang ada dan lain sebagainya gitu Pak Tapi intinya kita tetap optimis di tahun 2013 mudah-mudahan akan sama baiknya seperti yang terjadi di 2012